Intro Halo, selamat datang, Nicole with Docs on an occasion Kali ini kita terlihat ada sejarah spesial yang berkuliah di luar negeri, yaitu Kanada Nah, karena topik kali ini adalah tentang sejarah hidup dan sejarah perjalanan teman kita yang sejarah ini Belajar di luar negeri, kita langsung aja yuk, kenalan Hai, aku Tiang, hai, aku Eveline, beli siapa nih? Eveline Wonekel yang narkotik Oke, nah biar gak pedang teman-teman gak penasaran, kita langsung aja memasuki perjalanan kamu berkuliah di luar negeri Boleh tolong penelakan diri tamu atau studi apa yang kamu jalan di saat ini? Boleh, jadi nama aku Eveline Monica Leonardi, aku biasa dipanggil Eveline Terus aku lagi sekolah di Kanada, yaitu di University of Waterloo Terus aku ambil program namanya Actuarial Mathematics Oke, first thing first ya, dari sekian banyaknya negara, kenapa kamu memilih Kanada? Setiap orang kan punya preferensi yang masing-masing ya Kamu apa sih alasnya memilih Kanada sebagai destinasi studi? Iya, jadi aku tuh dari dulu tuh udah tau kalau misalnya aku tuh pengen banget keluar negeri nih Pengen punya experience baru, terus gimana sih rasanya tinggal gak di rumah gitu Pengen banget nih cobain, jadi aku tuh udah nyari negara-negara apa yang aku pikir cocok Terus aku pengen coba-coba juga negara apa yang menurut aku environment-nya tuh enak Terus aku do some research gitu, ternyata Kanada tuh salah satu yang aku demen banget Kayak dia tuh damai, kayak tenang, environment-nya juga enak, terus aman Terus abis itu aku tau kalau misalnya di Kanada ini, itu bisa kerja setelah aku lulus selama 3 tahun Jadi itu yang bikin aku pengen banget nih ke Kanada Ya gitu Oh gitu, kalau misalnya dari kayak lingkungan temen-temennya itu menurut kamu disana cukup friendly and welcome gitu Jadi orang Kanada tuh emang terkenal kan, kita udah tau stereotipnya tuh emang very friendly Terus mereka juga baik banget, dan itu emang bener Kayak gara-gara aku mungkin tinggal juga di kota yang rada kecil ya Jadi mereka tuh very friendly, terus mereka juga peduli banget sama kita Jadi contohnya nih, aku pernah lari, aku suka jogging lari gitu Terus abis itu temen aku jatuh, abis itu kakinya beneran dikeluar luka-luka Terus dari mobil bayangin keluar, terus orangnya bilang kayak ayo oke gitu-gitu Jadi mereka tuh emang se-friendly dan sebaik gitu Dia tuh bener-bener pay to attention juga ya Bener Kaya juga gitu Bener, bener Lu amat Bener, bener, bener Oke, berarti kamu lebih nyaman sih pas setelah tau fan ada kayak gini Ini emang the right place buat gue kuliah di luar negeri Betul Oke, tadi kamu mengambil jurusan aktuaria Nah, kalau yang aku tau nih aktuaria tuh kayak analisis risiko gak sih? Atau kayak gimana sih sebenernya studi aktuaria itu? Soalnya kan di Indonesia bisa dibilang jurusan itu jarang atau almost gak ada ya Jadi rata-rata yang mau kuliah aktuaria itu pada luar negeri Gimana tuh? Jadi aktuaria itu sebenernya percabangan dari matematika Dan analisis risiko itu bener banget Jadi kita tuh menganalisis risiko-risiko Tapi bidangnya itu di bidang asuransi Jadi bidangnya itu khusus Emang cuma di bidang asuransi Jadi misalnya nih Aku punya kayak si tangkir kopi nih Terus aku tau Oh modalnya segala macem Harga itu 5 ribu Terus aku menguntung 5 ribu Berarti aku jual nih 10 ribu Tapi kalau asuransi Itu kita gak pernah tau modalnya tuh berapa Karena itu bakal terjadi in the future Jadi kita harus ngitung nih Analis kayak resikonya terjadi in the future berapa Jadi kita pake yang namanya probability Terus kita ngitung berapa kemungkinannya sih Buat kita tau Jadi kira-kira expected modal asuransinya itu berapa Jadi kita bisa tau Oh kita mau untung segini Jadi harga asuransinya harus segini Kayak gitu Itu berarti sebuah studi yang pelajari Kalau gimana sih Rencana kamu ke depannya Betul Mau ngelakuin ini itu gitu Betul-betul Tapi emang kalau actuary ini Dia emang khusus banget nih Bidangnya itu asuransi Kayak gitu Nah itu pelajaran Saat kuliah Ke aktuarnya itu apa aja sih Misalnya ada mathematics Atau lain yang lebih fokus lagi Jadi ada yang namanya statistik nih pastikan ya Kayak peluang, probability Tapi ada juga pelajaran-pelajaran Tentang coding sekarang bahkan Jadi aku tuh ngambilnya Actuary Tapi ada yang namanya option Jadi di sekolah aku tuh ada yang namanya option Terus aku ngambilnya Oh ya Iya Jadi ini namanya kayak Predictive Analytic Option Jadi kayak Kita ngambil Kayak major Tapi gak segede major gitu Oke Iya Jadi kalau misalnya di Predictive Analytic Option Kita tuh lebih ke data sains Jadi kita tuh Pakai komputer nih Komputer kan sekarang udah pintar banget Kayak dia bisa tau Apa Data-data kita Dia bisa tau kayak Kita tuh sukanya apa sih Dari Predictive Analytic ini Jadi kita bisa pake Komputer itu Buat Predict the future itu Bakal kayak gimana Jadi kita juga belajar yang namanya coding Jadi aku tuh Emang gak nyangka banget Aku nyangkanya bakal Belajar Tentang coding Enggak Enggak sama sekali Enggak ada basic sama sekali Kalau misalnya kita kuliah Sekolah di Indonesia Kita emang gak pernah tau kan Kalau pelajaran komputer tuh Enggak ada yang namanya coding Gitu-gitu kan Jadi aku kesana Expect Oh aku bakal belajar matmi Aku bakal belajar statistik First year oke lah Terus second year kok Lama-lama jadi begini Kenapa ada codingnya Tapi kayak Aku emang enjoy banget codingnya Makanya aku ambil option itu Jadi itu tuh gak harus Cuma gara-gara aku Nyaman banget Coding dan aku demen banget Jadi aku ngambil option itu Oke Kalau bisa dibilang Actuar ini tuh Saat kamu belajar Bindah sendiri ya Kebanyakan kehitungan Or kayak logic Atau mungkin strategi Atau Kayaknya aku bilang sih Hitungan pasti Tapi Jadi gini nih Kalau misalnya kuliah Sama real world Itu pasti beda banget kan ya Nah ya kan Nah kalau misalnya kuliah Emang lebih ke Menghitung Lebih ke analisis Cuma nanti Kita Applicationnya Emang lebih ke Strategi Lebih ke bisnis Sidenya gimana Kayak gitu Jadi lebih ke Kita incorporate Kayak tiga hal itu sih Semuanya Jadi kayak Kesemuanya kena gitu Oh gitu Actuaria ini Bisa di Apply buat Afadi sih Jadi Actuaria ini Emang Lebih ke Asuransi nih Karena kita tuh Belajar term-term asuransi Yang emang Cuma bisa dipakai Di asuransi Kayak gitu Tapi sebenarnya Aku nih Kalau misalnya Ngambil aktuaria Di sekolah aku Tinggal ngambil Satu Dua mata pelajaran lagi Terus aku bisa dapet Statistik Jadi aku tuh Double major Jadi aku ada aktuaria Jadi aku ada statistik Jadi sebenarnya bisa kerja Di Data-data Analytics Atau di tempat lain Yang bahkan bukan Asuransi Kayak gitu Tua pindahan ini juga Berkaitan Bener Bener banget Oke Nah Apa sih yang memutuskan kamu Buat menambil program Sampai aktuaria ini Apalagi jarang kan Biasanya Apa sih Kalau Sini luar Greek Kalau gak jauh-jauh dari Bisnis Medical Aku aktuaria ini Apalagi aktuaria ini Yang aku tahu Cukup challenging Jadi Apa yang mendorong kamu Buat Oke Gue nambil Minjur Gue pengen belajar ini Aku tuh dari dulu Emang Demen banget nih Sama matematika Jadi aku tuh Demen matematika Aku demen juga Sama biologi Jadi terus habis itu Aku mikir Kalau misalnya biologi Atau aku jadi dokter ya Disini Tapi kembali lagi Aku pengen banget nih Nyubain kayak kulit Di luar negeri Terus kayaknya Dokter aku kurang cocok nih Karena aku ada Ada sedikit takut nih Sama jarum suntik Sama darah gitu Terus aku langsung Oh iya Kayaknya bukan deh Jadi aku langsung Research nih Kalau misalnya Aku demen Matematika Kira-kira Jurusan apa sih Yang cocok sama aku Terus ternyata Aktuaria ini Dulu tuh lagi nge-hits banget Terus aku juga cek Ternyata Di Indonesia ini Lagi kekurangan banget Yang namanya Aktuaria Tenaga kerja aktuaria Jadi aku mikir Oh mungkin Ini jurusan yang tepat nih Buat aku Terus baru aku tahu Major itu Baru aku cari Unif-unif apa yang cocok Gitu Oh gitu Kesan pertama kamu nih Setelah Memasuki Dunia perkuliahan Apalagi di University of Waterloo ya Apa Impression kamu Gitu-begitu Kamu udah mulai ngerasain Dunia perkuliahan Dunia perkuliahan ya Menurut aku sih Beda banget nih Sama dunia Persekolahan nih Kayak sekolah tuh Masih chill Ya masih chill banget Kayak Kok kayaknya Hidupnya jadi berubah banget nih Padahal sama-sama belajar kan Tapi dulu tuh Guru tuh suka banget Ngejar kita Eh kamu besok ulangan Gini-gini Kamu besok remet Gini-gini Gitu kan Tapi kalau misalnya disana Gurunya tuh Kayak peduli amat gitu Kayak kesannya Kayak gak peduli gitu Sama murid Tapi ternyata Emang bukan peduli Emang kayak gitu Sistem kuliah tuh Emang kayak gitu Yang kayak muridnya Yang kayak muridnya emang harus Lebih proaktif mencari guru Bukan guru yang emang Betul Betul Kayak gitu Jadi mungkin itu Rada kaget ya Kayak pas kita transition Dari high school Ke university Itu lumayan Kok beda gitu Terus habis itu kuliah di luar Bikin lagi Kok budayanya juga beda Sama budaya Indonesia Jadi ada Namanya culture shock Masih ada Kayak gitu Jadi Emang butuh Menurut aku Butuh waktu sih Buat beradaptasi Buat bisa beradaptasi Sama lingkungan Beradaptasi sama kuliahnya Itu sendiri Dan kayak Kalo misalnya Dapet kayak shock-shock Kayak itu wajar banget Wajar lah ini Kayak Kehidupan baru kamu kan Bener Di luar negeri Mulai dari standar Universitas juga beda Pentingnya beda Pasti prosesnya juga Kamu jalannya bakal beda Dan yang pastinya Kalo kuliah di luar negeri Itu lebih Kamu jadi lebih Open minded sih ya Proses belajar Cara kamu berkomunikasi Juga lebih Ngebuka kamu sih Bener-bener Apa nih yang kamu suka Dari perkulian kamu Di University of Waterloo Yang aku suka ya Jadi Waterloo ini kan Bukan Di kota besar Kayak misalnya Jakarta nih Bukan beda jauh banget Jadi kalo misalnya Bayangin Jakarta Waterloo ini 100 km away Dari Jakarta Jadi bener-bener Bahkan Gak se Gak sekota itu Dan sekampung itu Gitu Tapi Menurut aku itu Merupakan suatu Advantage Karena murid-murid tuh Jadi gak punya Hal lain yang dilakuin Kecuali belajar Jadi aku tuh Disana emang cuman belajar Terus paling Entertainmentnya tuh Datang dari teman-teman aku Tengah klub-klub yang aku ikut Gitu Jadi itu menurut aku Suatu advantage Karena kalo misalnya di kota Ini pasti Distraction-nya tuh Banyak banget Bisa pergi kesini Iya beneran Kayak Banyak hiburannya Jadi Belajarnya tuh Kesana kemari Yang ada belajarnya Jadi makin berkurang Jadi itu Hal yang aku Lumayan suka sih Di Waterloo ini Terus Another thing Mungkin kayak Sekolah aku ini Ada Koop program itu Kan yang kayak Kerja magang-magang itu Nah Yang itu juga Menurut aku Suatu Nilai positif lah Dari University ini Aku jadi tau kayak Oh di dunia kerjaan tuh Kayak gini tol Ternyata beda Dari dunia Kayak kuliah Kita mau dapet ekstra Pengalaman ya Betul Aku jadi ikut Kalo program itu Nah Kalo Keunggulan ini kan Ambil Aktuarnya di University of Waterloo kan Kalau kamu bandingin Program ini Di kampus ini Dibandingkan Kampus-kampus lainnya Apa Sampai nol Bisa membina gini Iya Jadi Kayak di kampus Gak mau kan Ketinggalan video lainnya Jangan lupa subscribe Dan nonton video ini ya Kutungguin lho